Hai hadir pada pagi hari ini di acara pelatikan pengurus forum HRD Kota Buntang untuk pacaran luar biasa pada pagi hari ini tentang pelatikan pengurus forum HRD Kota Buntang membentukan forum Human Resources and Development Kota Buntang periode 2022-2024 wali kota Buntang menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memutuskan menetapkan kesatu, membentuk forum Human Resources and Development periode 2022-2024 peraturan perundang-undangan dan melaporkan hasilnya kepada wali kota Buntang melalui sekretaris daerah keempat, segala beban biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada anggaran forum Human Resources and Development kelima, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya ditetapkan di Buntang pada tanggal 14 April 2022 wali kota Buntang Basri Rasul SIP ditandatangani Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Naskah pelantikan anggota forum Human Resources and Development kota Buntang tahun 2002 Bismillahirrahmanirrahim sebelum saya membacakan naskah pelantikan ini saya ingin bertanya lebih dahulu apakah Bapak Ibu bersedia menjadi pengurus forum HRD kota Buntang? ya bersedia dengan memohon ridho Allah yang Maha Kuasa serta atas rahmat dan kerunianya maka saya wali kota Buntang pada hari ini Jumat tanggal 15 bulan Juli tahun 2022 berdasarkan surat keputusan wali kota Buntang nomor 188.45 Garing 201 Garing Disnaker Garing 2022 tentang pembentukan Forum Human Resources and Development kota Buntang prode tahun 2022-2024 dengan ini melantik saudara-saudari sebagai ketua wakil ketua bendahara dan sekretaris serta anggota forum Human Resources and Development kota Buntang untuk prode tahun 2022-2024 semoga Tuhan yang Maha Kuasa memberikan petunjuk dan berkah atas tugas dan tanggung jawab saudara sesuai kepercayaan yang diamanatkan di bunda saudara Yogyakarta 15 Juli 2022 wali kota Buntang Mas Rasa ASIP Terima kasih Sebelumnya inginkan saya menyampaikan salam dan permohonan maaf dari jajaran direksi Bukal Tim yang pada hari ini tidak dapat hadir dalam acara ini karena ada acara agenda yang sudah dijadwalkan dan tidak dapat ditinggalkan namun demikian tidak mengurangi rasa hormat kami terhadap seluruh peserta yang hadir pada acara ini dan ini dan ini Pakai Kota dan Ibu Wakil dan Ibu Wakil dan Ibu Wakil yang belum berkata 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 saya melaporkan bahwa saya laporkan di setelah saya berkata yang berkata yang lalu sebetulnya jikal takal ada forum ART ini sebetulnya dulu inisiasi beberapa diantara kita Bukal Tim KMI Bukal Tim Pahna Bukal Tim Pasifik Amunia pada waktu itu masih ada Pasna Rius WB Lamin juga masih ada KPI kemudian Surumbang Surumbang istilahnya pada waktu itu ada 6 kira-kira yang pangali kita kumpul main kota kembang yang kira-kira 16 sekarang usahnya yang untuk tidak sebagian banyak dan setiap satu kira-kira 2 tahun kita bisa lama tapi insya Allah kita harus ada satu achievement di dalam Kota ini baik terima kasih kepada Bapak Agus Piano selaku termoporan HRD masing-masing 2022-2022 yang salam hati sahabat saya Ibu Wakil Wali Kota Ketua Umum Forum HRD karena saya Pak Agus Kepala Isnaqel karena saya Pak Samuha Kepala BPJS Pak Tani Pak Agus berlangsung berlangsung Pak Agus para sahabat-sahabat saya para direktur utama dan di dalam direksi di berbagai perusahaan yang ada yang tidak bisa sebut satu persatu dan teristimewa sebenarnya pengurus Polo UMHRD periode 2022-2024 yang saya cintai dan hadiri sekalian yang berbahagia tentu saya sebagai Wali Kota Bonta bersama Ibu Wakil dengan rasanya dan bangga atas dilantiknya Polo UMHRD di Jogja di Kota Bonta ini karena Polo UMHRD ini merupakan wadah bagi kita untuk sering memberikan masukan berbagai pengalaman dalam berbagai pengalaman di perusahaan masing-masing tentu perusahaan Bapak Ibu sekalian mempunyai komitmen dan kebijakan yang pada BWD namun itu juga yang sama bagaimana mengakumodir para tenaga kerja lokal untuk menjadi bagian daripada produktivitas di perusahaan Bapak Ibu dan pemerintah Kota Bonta wajib untuk membantu Bapak Ibu sekalian dalam langkah pengembangan usaha sekaligus kemajuan industri Bapak Ibu yang sekarang ini bekerja kepada daerah khususnya dalam hal retukmen tenaga kerja punya power kita tahu bersama-sama kemarin pun kita ikuti seminar tentang ketenang kerjaan atau buruk maupun pekerjaan dan dihadiri oleh sesuatu Hakim Ad-Hok kita Pak Swadiono yang berikan banyak ilmu kepada kita semua kita bertemu bersama bahwa memang regulasi Indonesia ini sangat dinamis sekali sampai-sampai tadi kemarin saya sampaikan karena bahwa saya selalu berbicara tentang ketergerjaan atau aturan regulasi di Indonesia ini selalu saya ingat salah satu presidennya BPKPA Pak Mr. Kurya ini tidak pernah saya lupakan dan ketua saya itu apa dia bilang sama saya Mr. Reis Indonesia kok beda dengan negara saya dikenalnya tadi kemarin saya sudah sampaikan Pak ketua tapi hari ini khusus untuk Pak ketua saya ini sudah sampaikan anggota Pohong kuali yang harus sampaikan apa kata bojok saya sama saya Mr. Reis di negara saya beda Indonesia di negara saya sedikit sedikit aturan tapi di Indonesia sedikit sedikit aturan andai kata sektor paling keranjang buat Bontang maju dari dulu mah dari dulu Bontang kuala paling keranjang terus sampai sekarang tapi apa yang terjadi baru sekarang tidak sampai sekarang justru yang menjaga Bontai ini karena industri makanya saya sebagai wajah kota dan ibu wakil merasa bertanggung jawab atas kelansungan daripada industri-industri yang ada di kota Bontai mumpung masih ada kawasan tanah lahan daripada KIE yang siap untuk dibangun ya mumpung masih ada lahannya elegi badak yang tersisa dan yang terakhir mumpung masih ada lahannya kawasan industri pemerintah kata Bontai dianggung di Bontai Bontai selanjutnya silahkan berinvestasi izin saya percepat saya permuda saya bantu sampai ke pusat agar bisa membangun pabrik-pabrik di Bontai ini tapi ya tolong juga yang kerjanya yang Boyor Bontai selamat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton